Intro Anggi, wanita cantik berusia 36 tahun. Selalu gagal dalam hubungan asmara. Menurut pengakuannya, dirinya pernah dinikahi dengan patu nisan. Anggi mendambakan sosok pria yang setia dan penyabar. Seperti apakah takdir cinta Anggi di garis tangan? Dua. Nomor dua, silakan berdiri. Ijo, seorang duda berusia 37 tahun. Memiliki trauma kelam dalam pernikahan dan memimpikan sosok wanita yang baik hati dan tulus mencintainya. Seperti apakah garis cintanya yang akan dikuak di garis tangan? Sama empat. Empat? Oke, dekat ya. Dua dan empat. Oke, sudah terpilih dua dan empat. Danu, seorang pria berusia 25 tahun. Pernah melewati masa suram dalam percintaan dengan mantan kekasihnya. Apakah dirinya menemukan sosok pujaan hatinya di garis tangan? Oke, kita sudah bersama dengan Danu dan Rizal yang dua-duanya dipilih sama Anggi. Kamu suka dengan Anggi, Danu? Kalau saya lihat sekilas, untuk saat ini saya suka. Suka sementara ini. Kalau Rizal? Lumayan suka. Lumayan, berarti masih lumayan ya. Belum terlalu suka. Tapi semua bisa berubah setelah nanti kedua ekspert kita akan membuka semua yang akan terjadi. Dan pernah terjadi di masa lalu Anggi. Oke, Anggi akan segera minum airnya. Kita lihat energi seperti apa yang akan terbaca di sini. Atau mungkin akan ada bener-bener energi, Kak. Biasanya reaksinya berapa lama, Arwin? Beberapa menit kemudian. Biasanya satu sampai dua menit. Reaksinya beragam. Beragam, ya. Merasa lemas, pusing, atau misalnya merasa ada tarikan, badannya nggak bisa gerak. Biasanya seperti itu. Oke, tergantung ya. Tergantung. Ada mulai kerasa ada energi apa yang dirasa badan sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang beda. Kayak kaku loh. Anggi. Kamu merasa apa sekarang? Masih di bagian kaki itu kaku. Kenapa ini? Biasanya kayak gitu, pentok-pentok kan energi itu. Ini di belakang tuh. Ada apa nih di belakang? Suat pinggir. Ini ada hubungannya sama Anggi. Kayaknya ini sosok, kalau tangannya kayak gini sosoknya pocong. Kamu siapa? Oke, sekarang ada lagi terjadi di sebelah sini. Kamu siapa? Ini ada hubungannya. Kalau misalnya dari Anggi sendiri, ada hubungannya nggak, Ruth? Sama ini. Atau mau dilihat Anggi dulu? Coba. Iya, bawaan ini dia. Kamu siapa? Anggi. Boleh saya cek kamu. Kamu itu digantung waris. Saya lihat. Pemakaman. Oke, sebelum kita ke Danu, ini pocongnya masih mengganggu apa gimana? Perlu kita netralisir dulu apa? Masih energinya masih terasa bolak-balik di belakang. Oke, kamu Danu dan saya, Nancy. Boleh minta garam kasar? Jadi beberapa energi yang tercipta ataupun yang datang itu kembali lagi ke laut. Oke. Netralisir lagi kembali. Untuk penetralisir. Oke, silahkan. Dan netralisir. Dan... Oke, apa yang akan dilakukan, Arby? Saya coba sinkron energi dulu. Boleh? Itu dalam keadaan hamil gitu. Aura biru tadi saya mendengar, Aura biru. Maksudnya apa, Rudi? Maksudnya Arby adalah dia itu punya aura spesial dari dirinya sendiri. Ini bawaan lahir. Bawaan lahir? Bawaan lahir, betul. Jadi ini yang membuat dia itu kelihatan istimewa di depan orang-orang. Sobat Danu. Sini berdiri ikut saya. Oke. Oke. Di antara wanita-wanita yang ada di sini. Siapa yang tertarik dengan Danu? Oke, nomor 10. Oke, nomor 2. Masih malu-malu pada berdiri nih. Oke. Ada satu, dua, tiga, empat yang suka dengan Danu. Artinya emang aura birunya bekerja ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke. Di rumah. Di rumah. Batunya segede apa? Kayak batu nisan biasa gitu. Kok kamu mau dikasih itu? Ya, saya pikir mungkin dia kasih aku kenang-kenangan. Oke. Oke, kenapa ini? Jadi energi ketika melakukan regresi kembali ke masa lalu, energi tersebut benar-benar muncul untuk melakukan hal tersebut. Boleh mau di ini gak? Atau disadarin dulu? Oke, ini. Oke. Biarkan seperti ini atau kita sadarkan dulu mungkin? Dudukin aja. Oke, sambil kita menyadarkan ini mungkin Rudy akan menggambar makhluk apa yang dimaksud pocong tersebut. Oke. Iya. Oke. Rasakan kembali setiap tarikan dan lembusan atasnya membuat tubuh anda semakin nyaman, semakin jelas. Senaman mungkin, serileks semakin. Lebih tenang. Oke. Sudah. Oke. Kalau misalnya ada sisa-sisa energi negatif tersebut, bisa dikeluarin gak apa-apa. Kalau mau nangis, mau teriak, mau mukul apapun, bisa bebas. Tampaknya padinya sedang depresi atau tertekan, dia meluapkan sesuatu ya, atau amarah yang ada di dalam diri dia. Lebih keabriaksi, jadi bukan kesurupan. Oh iya. Jadi lebih mengeluarkan, mengosongkan jalur energi negatif ketika di masalah. Jadi dia buang semuanya. Iya. Kayak bom waktu emosi. Iya, ini meledak sekarang. Oke, bisa kita bawa kalau gitu setelah ini. Sekarang kamu jadi semakin. Oke. Oke. Ini adalah sosok yang Rudy gambarkan yang ada di sekeliling kamu. Lihat ini. Ah, 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 ah. Hancurlah kalian. Oke, ini kayak melawan. Apakah ada perlawanan mungkin dari... Iya. Dia marah. Mereka marah. Mereka marah. Namun di bawah itu terlihat dia tetap terbakar. Iya. Tapi pas saat dia membakar di bagian pocongnya, itu apinya cepat sekali padam. Padam. Namun di bawah itu... Itu bentuk penolakan. Bentuk penolakan. Dan ini... Kita coba sekali lagi. Oke, Anggi kamu harus ikhlas ya. Ini melawan. Jangan-jangan ada perlawanan dari diri kamu juga, Anggi, yang gak ingin dia pergi dari... Kita berhasil. Oke, akhirnya berhasil. Semoga setelah ini, Anggi bisa pulih. Oke. Dan Anggi kelihatannya lebih tenang di sini. Apa mungkin ini pengaruh dari... Dibakarnya gambar atau lukisan... Makhluk ini ya. Oke, energi apa yang dirasakan Arbi? Sekarang ini apa? Energinya yang asalnya hitam, pekat, yang menutupi Anggi, sebenarnya lebih terbuka kembali. Karena ada bereaksi dari Anggi tersendiri. Secara psikis dia mulai terbuka. Oke, Rudy kelihatannya mual. Kenapa? Lelah. Lelah, lelah. Oke, sekarang artinya... Anggi sudah mengetahui background dari Danu dan juga Rizal. Begitu pula, Danu dan Rizal sudah tahu background dari Anggi. Tadi awalnya, Danu suka saat dipilih Anggi. Tapi jawaban Rizal, lumayan suka. Kita gak tahu apakah sekarang akan berbeda. Pertanyaan saya. Rizal, apakah kamu jadi suka sama Anggi... atau justru jadi tidak suka? Saya justru melihat kejadian tadi, terus apa yang dia alami, lebih ke kasihan. Kasihan? Suka gak jadinya? Suka sih, biasa aja tetap. Cuman rasa kasihan itu... Lebih besar. Lebih besar. Artinya kamu tidak tertarik dengan Anggi ya? Tidak. Tidak, oke. Kalau... Danu... Kamu bilang tadi dan kamu juga mengakui bahwa... kamu banyak berhubungan dengan... terlibat cinta sejenis. Ya? Dan kamu juga cenderung memanfaatkan orang. Baik laki-laki atau perempuan. Dan sekarang setelah kamu lihat Anggi... kamu tadi kan suka katanya sama Anggi. Sekarang makin suka apa? Justru luntur perasaannya. Jujur, Mas. Dengan kejadian ini... rasanya luntur, Mas. Jujur, 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 Mas. Terima kasih.